saya lanjutkan pembahasan form dan sekarang saya akan mencoba menunjukkan ini, tab index di setiap input kita bisa memberikan tab index oke, saya memberikan input disini, lalu saya memberikan tab index sama dengan tanda kutip 1 oke, seperti itu dan di input ini saya memberikan tab index lagi dan saya copy lalu saya letakkan disini dan saya berikan 2 dan saya enter disini, lalu saya memberikan tab index dan saya berikan 3, apa itu tab index oke, saya simpan dan saya reload jika saya mengetikan tab saya akan berada di nama karena tab index dari nama adalah 1 jika saya memberikan tab lagi tekan control di keyboard maka dia akan kedua ketiga dan seterusnya seperti itu dan tab index artinya semacam ini walaupun tidak diberi tab index dia akan tetap bisa kita perintah dengan keyboard tapi saat kita membuat spesifikasi tentang tab index dan ini satu saat kita berada di pertama lalu kita mengaktifkan tab maka dia akan berada di urutan ke satu oke seperti itu tab index dan sekarang saya akan menunjukkan kepada anda tentang oke saya berikan disini saya berikan berikan disini saya akan memberikan sesuatu yang berbeda lagi input dan type di type saya memberikan search apa ini artinya jika saya simpan lalu saya reload oke saya berikan break dulu disini disini akan ada tanda semacam ini jika saya memberikan search oke dan kita bisa mencari katanya lalu kita bisa menghilangkan katanya oke itu search dan mungkin saya akan membahas setelah search mungkin number number memberikan nomor di mana tadi setelah search oke saya memberikan di sebelahnya jangan lupa untuk memberikan ID atau nama saya copy dan saya disini akan membahas type nya saja dan disini adalah number saya simpan lalu saya reload disini saat saya berada di dalam number akan ada semacam ini dan kita bisa memberikan beberapa angka dengan mengklik semacam ini dan di number kita mempunyai yang namanya min min adalah nilai minimum jika saya memberikan mungkin kosong atau mungkin satu maka jika saya simpan dan reload saya tidak akan bisa memberikan di bawah satu satu adalah paling kecil dan jika saya memberikan mark dan sama dengan empat saya simpan dan saya reload maka saya akan hanya dapat memberikan empat oke seperti itu itu number dan di tutorial selanjutnya saya akan membahas beberapa yang lain sampai jumpa salam kemudian kemudian